Dapet bahan menarik di ogrolan gue tadi pagi bersama si dia, so thank you buat kamu kalo nonton. Heyo buddy, I'm Roland for sharing, saya Rio Story. Kembali lagi di segmen Rio Story, dimana segmen yang curahan beropengi berpendapat dan apapun kalimatnya ataupun kata-katanya yang kalian ingin sebutkan. Seperti biasa, kemungkinan gue akan bolak-bolak lihat script, dan mungkin ini akan jauh lebih banyak lihat script dibandingkan sebelumnya, karena ini bukan sesuatu yang bener-bener gue expert banget di bidang ini. Nah biar asik, jadi gue baca script aja, lu dengerin suara gue aja tanpa harus ngeliat videonya. Oke, dalam segmen Rio Story ini gue ingin meluruskan tentang keberadaan kami para anak IT yang katanya jago banget teknologi. Bisa bener-bener laptop, komputer, bersihin virus, program error, TV, radio, handphone, kulkas, mesin cuci, pager depan rumah, genteng bocor, itu kita bisa benerin banget tuh awan-awannya. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena banyak banget orang-orang yang mungkin katakan awam sama teknologi suka bilang, Lan, kok mesin cuci gue nggak bisa gerak ya? Lu kan anak IT tolong bantuin dong. Lan, kok kulkas gue nggak dingin ya? Kan lu anak IT tolong bantuin dong? Lan, kok HP gue nggak bisa nyala ya atau apapun ya? Tolong bantuin dong? Nah, itu adalah sebenarnya sesuatu yang berbeda walaupun itu adalah teknologi gitu. Tapi, komputer itu banyak banget macamnya yang nggak bisa kita jadi satu. Apa? Satu orang itu nggak bisa bener-bener kayak lu bisa semuanya gitu kalau mau ya. Jadi, ya ini gue akan bahas bener-bener tentang komputer banget kali ya. Mungkin analoginya akan gue akhirkan gitu kan. Nah, oleh karena itu gue ingin meluruskan tentang beberapa tugas atau jurusan di dunia komputer ya kan. Sebenarnya aja ini dunia komputer gitu kan. Mungkin juga nggak detail banget. Gue ambil beberapa poin aja dari beberapa kawan gue yang memang kuliahnya di jurusan-jurusan yang akan gue sebutkan ini kawan-kawannya. Nah, selain itu juga bertujuan buat kawan-kawan yang ingin kuliah biar nggak salah jurusan. So, gue nggak mau terlalu bahas dilemanya lu padalah ya yang mau pilih jurusannya apa. Jadi, buat gue, gue saranin buat kawan-kawan atau adik-adik yang udah lulus SMK dan ingin kuliah, rencananya ingin kuliah, itu bener-bener patengin banget jurusannya apa. Sebelum lu kuliah, lebih baik lu cari tahu jurusan yang lu pengen tuh jalannya seperti apa. Apakah sesuai dengan bayangan lu, sesuai dengan apa yang lu inginkan, sesuai dengan apa yang lu sukai gitu. Jangan sampai ketika lu udah jalan 1-2 semester kok nggak sesuai dengan keinginan gue, terus tiba-tiba lu mau keluar, lu lanjut lagi ke kuliah yang baru, itu sangat amat disayangkan. Jadi, gue saranin lu bener-bener kuat banget niat lu dan lu udah pelajarin jurusan yang lu ingin kuliahkan. Ya, apapun itu lah. Nah, for your information juga, gue belum jadanya kuliahan dan karena ya gue ininya belum kuliah. Tapi gue suka banget dunia komputer, oleh karena itu gue tuh bisa disebut Omnivora ya. Apa aja gue makan, apa aja gue pelajarin lah gitu ya. Walaupun hanya basic-basicnya aja, kayak jaringan atau hardware software dan beberapa ilmu-ilmu lain tentang komputer. Nah, hanya saatnya gue lagi mengistikomahkan diri gue untuk belajar tentang ilmu desain grafis, juga editing video. Walaupun ya agak sulit sih, karena mungkin gue kerja dan klien juga minta id itu aja dan ketemu id itu aja. Jadi, agak sulit untuk memuangkan waktu belajar dengan ilmu ilmu lain baru. Tapi semoga ya gue ada waktu untuk belajar lah ya. Ya udah lah ya, gak sulit curhat. Nah. So, gue juga minta maaf kalau ada kekeliruan dalam penjelasan gue. Semoga kalian bisa membantu jika ada yang kurang di kolom komentar. Dan semoga informasi yang gue berikan benar-adanya. Karena ya gue nanya sama temen-temen gue yang memang kuliahnya di perusahaan ini. Jadi, semoga gue gak salah tangkep tentang penjelasan mereka gitu. So, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, kekeliruan itu dibenarkan, dibenerin, dibilangin, dan dikasih tahu. Ya kan? Tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun. Sekarang ini tadi. Oke. Lanjut. Ini benar-benar bakal gue baca karena penjelasan dari temen-temen gue. Biasanya kalau ngetik sama ngomong tuh beda. Kalau ngetik tuh jadi baku gitu bahasanya. Bisa dikatakan semua jurusan yang akan gue sebutkan ini memiliki mata kuliah yang hampir sama. Ya kan? Hanya saja kalau kata temen gue, konsen atau bobotnya tuh yang berbeda. Nah, bobot inilah yang nantinya menentukan jalur karir dan bidang kerja lulusan. Jadi sesuai. DKV ya lo desain, SI ya lo apa, TI lo apa, ilmu komputer lo apa, dan lain sebagainya. Di sini akan gue sebutkan 5 jurusan aja. Sebenarnya 3 sih. Dua lagi tuh bonus kan. Dan semoga penjelasan yang kawan-kawan gue berikan ini benar adanya yang gue bacakan ya. Pertama itu ada yang namanya jurusan teknik komputer atau sistem komputer. Yang kalau kata temen gue, ini mampu mendesain dan mengimplementasikan sistem terintegrasi baik software maupun hardware. Nah, di sini software tanpa hardware itu tidak akan berfungsi. Hardware tanpa software juga tidak akan berfungsi. Program ini berfokus pada perancangan dan pembangunan komputer dan sistem berbasis komputer. Topik yang dipelajari adalah perangkat keras, perangkat lunak, sistem komunikasi, serta interaksi antara semua elemen tersebut. Jadi semuanya berinteraksi tuh. Antara perangkat keras, perangkat lunak, perangkat keras itu hardware, software. Sistemnya juga interaksi antara semua elemen tersebut. Nah, sistem pendidikannya biasanya lebih banyak mengandung pendekatan rekayasa atau terapan daripada ilmiahnya. Rekayasa atau terapan itu engineering-nya ya. Terus kalau ilmiah itu ya science-ilmunya gitu. Nah, terus kata teman-teman juga mahasiswa pada program teknik ini atau teknologi komputer lebih banyak mempelajari perancangan sistem perangkat keras digital. Jadi dia fokus ke hardware. Dia fokus banget ke perangkat kerasnya, termasuk komputer dan sistem telekomunikasi. Perangkat lunaknya itu dipelajari cuma lebih fokus pada interaksinya dengan perangkat keras. Yang artinya, bagaimana software ini mendukung perangkat keras yang dia buat untuk bisa bekerja dengan baik, teman-teman. Dan fokusnya ada di perangkat kerasnya ini. Dan siapa yang akan membuat software-nya, mungkin akan gue bahas di sini. Yang kedua itu jurusan teknik informatika atau ilmu komputer. Nah, di sini sih kalau kata teman-teman gue kemampuan yang cukup luas di luar dari penguasaan teori dan pengembangan software. Tapi sebelum itu ada cerita bahwa, kata teman-teman gue yang menjelaskan ke gue bahwa, bahwa-bahwa mulia teknik informatika dan ilmu komputer adalah satu kuliah yang sama. Hanya saja pengen butin yang berbeda. Kenapa? Di sini gue bacain. Jurusan ilmu komputer berasal dari computer science yang banyak digunakan sebagai nama jurusan universitas di Amerika. Sedangkan nama jurusan teknik informatika berasal dari informatics yang digunakan universitas di Eropa. Yang teman gue juga cerita bahwa, banyak banget dosen-dosen besar, dosen-dosen terdahulu yang ada di UI itu kiblatnya atau mempelajari komputer itu berada di negeri Amerika sana. Makanya disebutnya ilmu komputer atau komputer science. Sedangkan kawan-kawan kalau menyeberang sedikit ke ITB, Institut Teknologi Bandung itu disebutnya teknik informatika. Karena para dosen-dosen besar terdahulunya itu berkiblat ke Eropa karena banyak dosen-dosen besarnya belajar di Eropa. Jadi dosen UI belajar di Amerika, dosennya ITB belajar di Eropa. Jadi berbeda. Hanya saja yang mereka pelajari sama, tapi sebenarnya berbeda. Karena memang dalam bahasa Inggris itu American dan British itu sangat berbeda. Contoh musim gugur. Kalau di American itu false, sedangkan di British, kalau British accent itu jadi awesome. Sangat berbeda. Kenapa jadi bahasa Inggris? Jurusan ilmu komputer lebih contoh ke arah science-nya. Seperti tadi, nama juga adalah ilmu komputer. Di mana akan membahas lebih dalam tentang algoritma, konsep pemikiran sebuah aplikasi, teori jaringan, dan lain-lain. Namun di ilmu komputer juga membahas praktek dengan berbagai bahasa pemrograman. Skripsi dari jurusan ilmu komputer boleh membahas teori algoritma tertentu tanpa harus membuat aplikasinya. Jadi lo nggak perlu buat, mungkin lo bisa jelasin tentang teori-teorinya tersebut. Banyak teori. Lalu jurusan teknik informatika, sebenarnya basically sama. Kalau katanya sih lebih condong ke implementasi dari teori. Ini sebaliknya nih. Kalau ilmu komputer teori, sedangkan teknik informatika itu ke implementasi atau penerapan. Atau sesuatu yang dilakukan. Ya beda sih. Ya itu kan ilmu dan teknik. Teknik itu ya lu langsung action gitu ya. Disini nggak lebih fokus kepada proses pembuatan aplikasi. Dia langsung membuat aplikasinya kalian. Kalau belum begitu teori juga tetap dibahas tapi tidak sedalam di ilmu komputer. Skripsinya anak teknik informatika wajib membuat aplikasi. Ketiga. Sistem informasi atau manajemen informatika. Nah ini yang banyak banget kawan-kawan gua kuliah di jurusan ini. Di sistem informasi atau manajemen informatika. Biasanya kalau manajemen informatika itu B3 kan kawan-kawan. Itu ada di BSI atau di L3I itu kalau masalah jurusannya manajemen informatika. Sedangkan sistem informasi biasanya di S1 kan kawan-kawan ya. Mungkin makanya mirip-mirip kok ya. Mungkin. Karena temen gua banyak banget yang ambil jurusan ini gitu kan. Nah disini gua bacain aja. Jurusan sistem informasi menggabungkan konsep komputer dengan bisnis dan manajemen. Tujuannya sebagai jembatan antara kebutuhan bisnis dengan aplikasi yang mesti dirancang. Ketakannya seperti bagaimana berhubungan dengan klien bisnis. Bagaimana merancang aplikasi berdasarkan skala bisnis perusahaan. Artinya mungkin kalau kawan tau bisnis kayak mungkin ini analogi gua aja. Kalau kalian tau aplikasi jahir itu kan aplikasi keuangan ya kan. Nah ini aplikasinya nih berjalan dengan si perusahaan yang bisnis. Karena kan perusahaan butuh sesuatu yang bisa mengatur keuangannya. Dokter Answell, Rembus dan lain sebagainya itu ada di jahir. Atau kalau di sekolah sistem dapodik. Ya sistem dapodik yang mengatur kayak ya karya guru dan karyawan. Anak-anak muridnya itu menggunakan aplikasi dong. Aplikasi dapodik yang membantu kinerja dari sekolah itu. Atau aplikasi-aplikasi lain yang memang membantu konsep komputer dengan bisnis. Itu jadi satu kawan-kawan ya. Jadi dibantu dengan sistem komputer yang ada. Kurang lebih kayak gitu. Keempat rekayasa perangkat lunak. Nah ini sebenarnya diajarkan di SMP. Lebih banyak jurusan di SMP. Ini bonus aja dari temen gua. Karena katanya ini tuh lulusan yang mampu mengelola aktivitas mengambil software bersekala besar dalam tiap tahapannya. Software Development Life Cycle artinya anak-anak-anak ini sangat amat mengikuti perkembangan coding. Dulu tuh gua belajar waktu itu PHP murni. Jadi bener-bener ngetik script dari nol. Sekarang kan bisa pakai Univer misalnya. Pakai CI atau aplikasi-aplikasi lain yang udah tinggal ketak-ketik tuh udah disediain gitu kan. Kayak apalagi kalau Dreamweaver kan. Dreamweaver tuh lu kalau mau naruh search bar, naruh banner, naruh menu-menu bar. Itu tinggal tampal nampal 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 nampal. Lu run ya udah ada scriptnya. Ya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Dan terakhir. Ini yang paling kocak. Desain komunikasi visual atau DK Face ingatannya. Nah jurusan ini adalah khusus. Gua bisa bilang khusus untuk mereka yang memang ingin belajar tentang isi. Desain. Ya Photoshop. Adobe Illustrator. Lu mau belajar bikin logo. Belajar bikin banner atau hal-hal yang berupa seni. Yang kan dikeatur misalnya. Atau WPAP dan beberapa seni-seni lainnya. Itu lu belajar di design komunikasi visual. Karena banyak banget yang sangat sangka bahwa kalau lu ikut jurusan ini. Lu bakal bisa belajar ini, bisa belajar itu. Enggak. Basically di komputer tuh beda banget. Beda. Maksudnya jalurnya beda. Kalau lu khusus di sistem informasi. Ya sistem informasi. Di sistem informasi. Di teknik informatika. Di ilmu komputer. Atau di design komunikasi visual. Yang memang lu mempelajari design. Desain. Jadi tolong untuk kalian-kawannya. Mungkin bingung. Sekarang kan gue pengen ikut jurusan ini. Jangan ikut-ikutan temen. Jangan ikut-ikutan tren. Tapi sesuaikan dengan keinginan lu. Dan apa yang ingin lu bisa. Gak sampai cuman karena tren. Cuman karena mungkin. Banyak juga temen-temen gue yang kuliah karena orangtua. Ya kasih edukasi dulu ke orangtua lu. Bahwa jurusan ini tuh begini-begini loh. Jurusannya begini-begini. Jurusannya begini-begini. Terus lu kasih tau. Lu kasih arahan ke orangtua lu. Karena mungkin orangtua kita awam. Ya mungkin banyak juga orangtua kita yang gak kuliah. Jadi gak tau. Nah lu yang tau. Lu cari informasi dulu bahwa. Ini gak cocok sama aku loh emak. Ini gak cocok sama aku loh emak. Dan ini tuh bukan aku banget. Ini tuh bukan gue banget. Jadi lu kasih tau ke orangtua lu. Bahwa ini bukan jurusan yang sesuai dengan diri lu. Jadi lu pilih jurusan yang sesuai dengan diri lu. Agar. Uang yang mungkin. Lu keluarkan untuk kuliah tuh gak sia-sia. So ya. Itu dia beberapa penjelasan dari gue. Dan sepertinya panjang banget ya. Walau udah gue singkat-singkat juga. Dan ada beberapa canda-canda yang gak banget gitu kan. Ya malu gue kan juga lucu gitu kan. Dan gue juga bukan pelawak. Iseng-iseng aja ya kan. Gini juga iseng gitu lah. Tapi semoga bisa membantu kalian dengan adanya video ini. Sehingga bisa membuka wawasan lah ya. Dengan jurusan yang begitu banyak di dunia komputer. Dan sekali lagi jangan sampai salah untuk memilih jurusan. Yang kalian inginkan ketika kuliah ya. Whatever sih. Mau di dunia komputer. Dunia apapun lah. Jangan sampai salah. Pelajari dulu. Jurusan-jurusan. Mas gua udah ya lu baca-baca. Atau lu tanya tetangga lu. Atau lu tanya kakak-kakak kelas lu dan lain sebagainya. Kayaknya seru nih jurusannya kakak kelas gua ada. Itu lu tanya dulu. Biar lu tuh gak salah gitu kan. So semoga juga kedepannya kawan-kawan gua yang udah gua tanya tuh. Bisa ngasih penjelasan secara detail tentang jurusan-jurusan yang tadi udah gua sebutkan. Karena ya butuh apa ya. Butuh pakarnya gitu untuk menjelaskan semua ini ya kan. Biar gak miss information gitu. Nah. Terus semangat buat lu yang belum kuliah tapi mau kuliah. Tenang. Lu gak sendiri karena gua juga belum kuliah kawan-kawan ya. Tapi jangan patah semangat bahwa ilmu tuh gak harus dapet kuliah. Lu bisa belajar dimana aja dan kapan aja. Apalagi sekarang ada Google. Tapi gua saranin kalo lu memang pengen kuliah. Kuliah. Gak hanya ngejar ilmunya tapi ngejar wawasan dan banyakin pertemanan. Circle lu tuh lu luasin karena semakin besar circle lu. Semakin besar chance lu untuk jauh lebih sukses dan jauh lebih. Apa ya. Dapet wawasan-wawasan yang ngejar lebih banyak lah ya. Mungkin kalo lu di tempat kerja. Karena mungkin gua actionnya langsung tepat kerja. Jadi pikiran gua tuh udah bisnis aja gitu kan. Dibandingkan temen-temen kuliah yang mungkin lebih ke teknik. Atau apapun lah ya. Karena gua bukan anak kuliah. Gua harus nanya. Iya nih. Kan dia kuliah gitu. Ya. Karena sejatinya manusia itu terus menentup ilmu sampai liang lahat. Ya. Apalagi kita sebagai muslim. Ya. Karena itu udah. Sejatinya kita. Sebagai manusia harus menentup ilmu sampai liang lahat. Sampai liang lahat. Tidak bernyawa. Oke. Mungkin itu aja di story kali ini. Segala kekurangan pada video ini. Mohani makumi. Karena sesungguhnya kelebihan serta kesempurnaan. Hanya menurut Allah SWT. Dan kekurangan tentu datang dari gua. Kita akan bertemu di part berikutnya. Di video berikutnya. Di segmen di story berikutnya. Be better and be friends. See you and nicely. Daaaah.